Halo temanku, ikuti aku turun ke sungai lagi yuk. Karena aku sudah lama banget tidak cahaya krank kejing lagi disini. Karena sudah banyak yang jalan datang kesini untuk mengambil krank kejingnya, makanya krank kejingnya besar-besar temanku. Kalau kejing yang ukuran besar seperti ini, dagingnya lumayan banyak, tapi rasanya agak sedikit alot ya. Sambil menunggu kejing yang aku rebus tadi matang, aku siapkan bumbu-bumbu yang untuk aku haluskan. Ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan bubuk kunyit ya. Kalau rebusan kejingnya sudah mendidih, segera angkat dan dibuka dari cangkangnya untuk mengambil dagingnya. Tuh lihat dagingnya, besar-besar banget kan? Lalu daging kejingnya aku masukkan ke dalam ulekan bumbunya, dan segera dibungkus dengan daun pisang. Karena daging kejing ini mau aku jadikan pepes ya. Nah ini pepes daging kejing yang aku buat tadi sudah matang. Dimakan dengan nasi hangat, enak banget temanku. Rasa dagingnya empuk, gurih, walaupun agak sedikit alot. Tapi tetap terasa nikmat banget temanku.